Intro Hai semuanya, kembali lagi di channel Jagad ID Channel yang berisi tentang segala pengetahuan jagad raya Di video kali ini, kita akan belajar mengenai Jenis-jenis pemisahan campuran kimia Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk kamu yang baru gabung Klik tombol subscribe untuk melihat video kami yang lainnya Sekarang, langsung aja yuk kita mulai Pemisahan campuran adalah metode memisahkan komponen dari suatu campuran Menjadi satu jenis komponen yang murni Pemisahan campuran ini diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis Didasarkan kepada sifat dari masing-masing komponen Baik sifat fisik maupun sifat kimianya Untuk bisa menghasilkan komponen kimia yang murni Ada beberapa jenis pemisahan campuran yang bisa kita lakukan Berikut adalah diantaranya Yang pertama adalah melalui filtrasi atau penyaringan Filtrasi merupakan metode pemisahan paling sederhana Yang memisahkan zat yang berbeda fase Yaitu antara cair dengan padat Prinsip metode ini didasarkan kepada perbedaan ukuran partikel Di mana zat cair yang ukurannya sangat kecil dapat melewati kertas saring Sedangkan zat padat yang ukurannya lebih besar Tidak dapat melalui kertas saring Contoh dari metode filtrasi ini adalah Pemisahan antara air dengan kopi Yang kedua metode santrifugasi Prinsip dasar dari santrifugasi ini adalah Campuran akan diputar dengan kecepatan tinggi Sehingga komponen dengan berat molekul yang lebih tinggi Akan berada di ujung atau dasar tabung reaksi Dan yang lebih rendah akan berada di atasnya Santrifugasi merupakan jenis pemisahan yang biasa digunakan Dalam pemisahan antara plasma dengan sel darah Metode berikutnya adalah evaporasi Metode ini digunakan untuk mengisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya Sebagai contoh, kita panaskan larutan garam secara perlahan dengan uap air Selama pemanasan, biarkan air menguap perlahan hingga habis Dan menyisahkan kristal garam sebagai residu Kita bisa melihat proses evaporasi ini pada saat terjadinya hujan Selanjutnya adalah metode destilasi Destilasi adalah metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya Berdasarkan perbedaan titik didihnya Ketika larutan dipanaskan, komponen titik didihnya akan mengalami penguapan Dalam kehidupan sehari-hari, proses penyulingan ini digunakan sebagai pemisahan air tawar dan air laut Pembuatan etanol atau alkohol Dan juga pemisahan minyak bumi Nah, itu tadi adalah beberapa jenis pemisahan campuran kimia Semoga kamu semakin paham ya sekarang dengan jenis-jenis pemisahan campuran kimia Jika konten ini bermanfaat, silakan kamu like video ini Jika kamu suka dengan channel Jagat ID Subscribe channel ini agar kamu bisa menyaksikan video kami berikutnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Terima kasih sudah menonton